Oke guys kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah di video saya sebelumnya di channel Wahyu Zekta tutorial saya coba di Poco Every aktifkan super widget guys nah seperti ini ya kayak pet kucing ada anjing kemudian model-model widget seperti ini jam dan yang seperti ini guys ini keren banget ya Nah di sini saya akan coba tes install atau pasang di Poco X3 NFC apakah bisa atau tidak guys ya Nah tahap pertama disini kita akan coba samakan dulu untuk Poco launchernya ya yang ada di Poco X3 NFC dan yang ada di F3 jadi saya nanti di Poco X3 NFC ini menggunakan Poco launcher yang ada di Poco F3 ini guys ya Nah kita coba lihat dulu di sini untuk versi dari Poco launchernya teman-teman ya di sini adalah versi yang ekor 7576 ya guys ya yang ini nih nanti kita akan coba simpan di deskripsi jika teman-teman belum update ke Poco launcher tersebut Nah selanjutnya di sini kita akan coba download untuk bahannya guys ya kita akan coba untuk bahannya lewat YouTube Wahyu Zekta tutorial cuy disitu saya sudah sertakan link di deskripsinya ya Nah di sini sekaligus tutorial juga buat temen-temen yang masih belum paham nih ya oke nah temen di sini saya sudah masuk ya di dalam tutorial tutorial di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman cara aktifkan Super Widget dan Widget Pad ini nanti teman-teman caranya seperti ini ya nanti juga saya sertakan di deskripsi untuk link ini nah biasanya sih saya di sini menggunakan link yang kedua ini lebih gampang lah teman-teman ya untuk cara downloadnya mau di link satu link dua saya sudah sertakan juga di sini guys ya Oke kita langsung aja pakai yang link kedua nanti kita akan diarahkan ke sini ya kemudian langsung aja di sini saya bukan robot ya guys Nah klik aja saya bukan robot kemudian generate link ya seperti ini kalau enggak muncul kita klik lagi nah kemudian sampai nanti muncul di sini ada detik kan ya 5 detik seperti ini teman-teman Nah kemudian langsung aja get link jadi dia nanti akan langsung masuk ke mediafire nah gampang banget ya langsung aja di sini kita klik ya download untuk bahannya nih teman-teman ataupun untuk backup-an dari support widgetnya Oke nah ini kita download dulu Nah setelah terdownload nanti file-nya akan masuk ke sini guys dalam bentuk Jeep ya Nah ini jangan lupa Jeep ini kita harus ekstrak kita tinggal di klik aja langsung saja ekstrak di sini ya guys ya Nah langsung saja ekstrak di sini nah kemudian teman-teman langsung masuk Nah untuk yang nama ini yang angka-angka ini teman-teman ya ini langsung dipindahkan aja guys langsung ya di sini pindah kemudian ke penyimpanan internal kemudian langsung ke MIUI kemudian ke backup backup Nah simpan di sini ya Nah simpan di sini Oke Nah kalau sudah simpan di sini langsung aja teman-teman di sini masuk ke dalam pengaturan kemudian langsung ke tentang telepon Nah ini ini masih menggunakan MIUI 14.0.2 dan ini adalah versi Indonesia ya guys ya saya nggak pindah room ke global di Poco X3 NFC ini masih defaultnya bawaannya guys Nah kemudian disini teman-teman langsung masuk ke cadangkan dan pulihkan ya kemudian di sini gunakan perangkat seluler aja Nah kemudian kalau misalkan pakai pin langsung aja teman-teman masuk ya Nah di sini kita sudah masuk ya teman-teman tadi pakai pin langsung aja di sini ke pemulihan ya ini abaikan saja ini langsung ke pemulihan Nah ini ada nih 13 Februari ini file yang tadi di sini kebacanya seperti ini guys ya Oke Nah langsung aja di sini kita tinggal di klik aja kemudian kita coba pulihkan tunggu sampai 100% Oke kita coba lihat nih di Poco X3 NFC apakah bisa juga teman-teman ya untuk super widget ataupun untuk icon pad ya kita coba lihat nih widget pad maksudnya Oke ini selesai teman-teman langsung aja kita selesai langsung kita coba keluar kita coba lihat dan boom wuh mantap guys ya ternyata bisa ya di sini tuh tinggal teman-teman modifikasi aja lah gimana teman-teman enaknya untuk tampilannya tinggal diatur-atur aja ini mau disimpan di sini atau ini mau simpan di atas itu bebas terserah teman-teman tinggal diatur-atur sesuai selera dan dikombinasikan dengan apa namanya temanya gitu teman-teman nah ini jadi super icon ya jadi gede-gede ikonnya ini keren banget sih ya Oke seperti itu dan kita coba widget kita coba yang ada di sini ini juga sama ya semuanya jadi gede-gede guys tuh yang ada di sini kalau kita keluarkan juga dia akan gede tuh mantap teman-teman ya kalau kita hapus ada efeknya guys ada efeknya kalau dihapus ya ini keren banget sih nah seperti teman-teman ya jadi di Poco X3 NFC di Poco X3 Pro pokoknya di semua device Poco itu bisa guys dan ini khusus untuk device Poco dulu ya guys ya kalau di Redmi ataupun di Xiaomi itu beda ya kenapa beda karena Xiaomi dan Poco beda loncernya guys ya Nah kalau Redmi dan Xiaomi ataupun di Xiaomi 13 pasti itu menggunakan MIUI launcher apalagi yang sudah update ke HyperOS nanti kita akan coba update kalau sudah di HyperOS untuk super widget seperti ini termasuk yang widget pad teman-temannya di HyperOS seperti itu ya Nah jadi kesimpulannya bisa nih ya mantap teman-teman Oke yang mau coba nanti langsung saja dipraktekan teman-teman ya device Poco pasti bisa ya ini sekelas Poco X3 NFC HP tiga tahun yang lalu apa empat tahun yang lalu ini masih bisa dipakai guys seperti itu masih bisa di aplikasikan di sini dan semuanya bekerja dengan baik 100% ya work 100% Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini semoga ini ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke pakai jadi bisa juga ya ini mantep sekali nih ya di Poco X3 NFC untuk tampilan yang ini ini saya suka yang kucing loh tuh imut banget lucu ya Wih tuh ya keren ini